Hai ciri khas lagi india rembuk malang itu deh depan ini loh itu ada bangunan lama pun dari dulu sampai sekarang itu gak di selesai selesaikan enggak tahu ya ini bangunan tuh apa ya Halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam balik lagi di channel Surabaya ya tuh gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian baik-baik aja ya Oke sekarang hari Sabtu pagi kurang lebih sekitar jam berapa ini ya setengah 10.00 kayaknya arah-arah dirumah bakal tak aja jalan-jalan sekaligus muter-muter di suatu Surabaya eh di suatu wilayah Surabaya pusat namanya itu embok malang embok malang lokasinya deketan dengan jalan Pasuki Rahmat lokasinya nanti ada di depan sana ya di depan sana nanti belok kiri lah ini tuh TP sebelah kiri TP yang kapan hari tuh sempat kebakaran tuh beritanya viral deh berbagai media sih ya apa kondisi saja bisa diperbaiki kayaknya nah yang mau malang yang ini rek nah jalannya luas banget ya ada satu dua tiga empat lima ada lima jalur lima jalur dan ini jalurnya halus banget nah ya kita pising kobongan kemarin gitu kelihatan enggak ya biskak spiro ramilannya Hai nah disini ada paca kita telusuri barang-barang ya yang tentu di sebelah kiri ini ada TP di sebelah kiri ada hotel seraton di sebelah kiri ini mewah ya bintang lima jadi sebelah kanan itu ada banyak gerai-gerai itu ada barbershop ada kebanyakan ini sih kayak advertising itu Hai perin-perinan nyetak-nyetak spanduk gitu terus tempel-tempel bikin piala-piala trofi terus ada setelah salah satu ciri khas lagi yang di rembung malang itu nah di depan ini loh itu ada bangunan lama pun dari dulu sampai sekarang itu enggak di selesai-selesai kan enggak tahu ya ini bangunan tuh apa ya Oh ini buat orang-orang yang tahu nanti bisa komen di bawah terutama mara rembung malang ya ini bangunan tuh apa gak jelas itu terus selain itu deh sebelah kanan-kanan ini ada rawon setan Hai mana yuk depan sana kaya oke Hai di sebelah kiri ini ada gedung ekonomi bank mas terus terus ini ada ruko-ruko macam-macam ruko-ruko ada asuransi Oh kebanyakan masih tutup ya Hai hari weekend ini Hai satu minggu mungkin banyak yang libur Hai rawon setan itu mana yuk leluh Hai nah itu rawon setan ini terkenal ya dari Surabaya banyak suka rawon nanti bisa mampir ke sana coba yuk terus ini ada kedai Bang roh terus yang jadi ciri khas di Embong Malang di sebelah kiri nih rek ini ada Hotel Jewel Mario tuh ngeri 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 Hai mewah ini permalamnya sok jutaan ini banget ya Hai setelah kanan ini ada gedung juga yang jadi ciri khas Embong Malang namanya Grand Empire Palace Hai lu pintu masuk eko yang muntur kalau jaman-jaman romawi loh Oh dan setelahnya lagi ada hotel 88 Nah itu kalau misalnya lurus Rek bisa ke jalan tidar kalau sebelah kanan itu nanti bisa ke belahuran Nah kalau ke kiri ini ke gedung doro itu ada tulisannya jalan gedung doro jalan tidar dan juga jalan apa namanya belahuran itu sudah pernah tak buatin buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas ini ya dan jalan ke dung doro ini ini juga sudah pernah tak buatin buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas juga Hai jadi kurang lebih kayak gitu ya Rek ya vlog singkatku tentang daerah Embong Malang itu ya itu lokasinya ada dimana suasananya seperti apa dan kondisinya itu kayak gimana semoga vlogu tentang Surabaya itu nanti bisa menambah informasi memberikan manfaat dan juga menghibur arah-arah di rumah Hai buat kalian yang baru pertama kali channel Surabaya YouTube kalian nanti jangan lupa klik subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya ya biar gak ketinggalan sama vlog-vlog kuterbaru yang muter-muter di kota Surabaya ini terus buat arah yang suka dan konten Surabaya YouTube kalian bisa klik video nih komen di bawah terus di share ke temen-temen kalian biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya dan yang terakhir buat arah-arah yang merasa konten Surabaya YouTube yang bermanfaat karena nanti bisa memberikan dukungan donasi lewat linkit caranya dengan traktir bensin linknya nanti kita taruh di bawah ini Oke sekian sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye bye